hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ketemu lagi ya di channelnya monalisa kania nah seperti biasa sama dengan video-video sebelumnya jadi di video kali ini memakannya juga pengen sharing tentang kegiatan memakannya sebagai ibu rumah tangga kemudian juga keseharian kami gitu sebagai satu keluarga nah ini saat ayah kania sama dedek bayi itu ke pasar subuh ya teman-teman jadi alhamdulillah untuk pasar subuh itu gak apa ya gak terlalu jauh gitu jaraknya dari rumah mama kania kalau nya jalan kaki seperti ini ini si dedek bayi pakai odong-odong yang kelinci gitu ya jadi tinggal didorong aja gitu sekitar 10 menit lah gitu insyaallah sampai gitu kalau nya santai seperti itu nah ini dia apa ya barengan gitu sama teman-teman si kakak kania gitu jadi mereka itu mau apa ya mau main gitu main sepak bola katanya jadi barengan gitu tapi pas beda simpang ya maksudnya beda belokan si dedek chef itu kayak marah gitu gak ada temannya lagi gitu nah ini teman-teman ayah kania alhamdulillah udah sampai ya sama si dedek bayi ini sebenarnya saya itu gak nyuruh gitu bikinin video atau ambilin video saat beliau di pasar subuh gitu tapi alhamdulillah karena beliau itu mengerti sekali beliau itu paham gitu kalau nya video-video itu sangat berarti gitu bagi saya saya kan gak ada waktu ya untuk ke pasar subuh gitu daripada ke pasar subuh mending saya beresin rumah gitu apa ya yang saat ini rumah kami itu berantakan banget gitu setelah renovasi rumah itu pun nyicil gitu untuk apa ya untuk beberesnya gak sanggup saya satu kali takut saya itu sakit lagi sama seperti kemarin itu kan pernah satu minggu saya gak bisa bangun gitu nah ini si ayah kania sama si dedek chef ya masya Allah mereka itu apa ya nempel sekali si dedek chef sama ayahnya gitu karena ayahnya juga suka banget ngajakin jalan seperti itu nah lanjut lagi ke videonya itu tadi kita tinggalin ya si ayah kania sama si dedek chef di pasar subuh gitu karena sampai situ aja beliau bikinin videonya maksudnya nge-record videonya gitu ini saya di rumah gitu nah beginilah teman-teman keadaan dapur saya yang berantakan banget gitu saat ini sebenarnya saya pengen ambil video untuk beberes gitu tapi kejedak dulu gitu sebelum saya ngambil video beberes ternyata si ayah kania itu sudah datang dari pasar subuhnya seperti itu jadilah saya tunda dulu gitu saya menunaikan kewajiban saya untuk memasak hasil belanjaan yang ayah kania bawa nah jadi seperti ini ya teman-teman sama seperti video yang sebelumnya gitu beginilah keadaan dapur saya ini masih mending gitu masih apa ya agak lumayan lah gitu dipandang gitu kan tapi kalau video saya maksudnya dapur saya yang sebelumnya itu masya Allah karena kan bercampur juga gitu dengan baju-baju pakaian-pakaian saya yang saya masukin ke keranjang gitu kami itu sekitar beberapa minggu dua minggu kalau gak salah dan selebihnya itu saya tinggalin liburan gitu rumah kami ini jadi berantakan banget seperti itu nah jadi seperti ini dapur saya gitu oh iya sebelum melanjutkan dubbing di video ini Mama Kania pengen ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang sudah bersedia ya sudah setia nontonin vlog sederhana Mama Kania gitu yang sudah memberikan supportnya gitu komentar yang positif kemudian memberikan like-nya alhamdulillah sekali jika teman-teman membantu Mama Kania untuk memberikan subscribe gitu itu terima kasih banget ya buat teman-teman semua gitu itu benar-benar bikin Mama Kania semangat lagi untuk bikin konten gitu ya karena situasi saat ini kayak apa ya sedikit dipaksa gitu untuk bikin video ya sering sekali Mama Kania itu kejeda gitu bikin videonya saat bikin video si dedek bayi bangun si dedek bayi nangis karena full banget gitu untuk perhatiannya mungkin sampai dua tahun gitu Mama Kania nggak terlalu konsisten bikin videonya gitu tapi nggak apa-apa lah ya disyukurin aja gitu alhamdulillah masih bisa gitu Mama Kania bikin video lagi seperti itu nah Mama Kania ucapin terima kasih banget ya buat teman-teman semua gitu sekali lagi atas supportnya nah ini dia ya teman-teman keadaan dapur saya jadi saya kasih juga kasur karena alhamdulillah untuk di kamar kasurnya sudah ada gitu jadi supaya apa ya di dapur ini juga ada gitu space buat enak-enakan maksudnya kayak lehe-lehe gitu loh berbaring kayak gitu atau tempat main si dedek bayi gitu jadi saya taruh lah kasur ini gitu dan disini saya masak-masak ya teman-teman jadi untuk sementara saya tunda dulu gitu beberesnya padahal hati saya itu pengen banget gitu untuk beberes seperti itu karena sudah apa ya nggak suka sekali gitu ngeliat dapur yang berantakan banget seperti itu nah tadi itu setelah sampai dari pasar ya ayah Kania belanjanya itu nggak nggak terlalu banyak gitu maklum laki-laki dan saya juga nggak terlalu pesen apa-apa gitu yang penting saya bilang ada sayur ada ikan gitu dan ini apa ya inisiatif beliau sendiri gitu beli ikan ini layang kemudian beli yang kayak sayur sop gitu ya teman-teman jadi ini saya masakinnya seperti biasa aja seperti itu jadi apa ya masak-masakan yang sederhana aja gitu untuk makan pagi kami nah ini dia teman-teman saya sudah mulai memasak ya Alhamdulillah untuk si dedek bayi itu masih dimomongin sama ayahnya gitu jadi saya gercep lah gitu untuk memasak menu masak sederhana gitu yang pertama tentunya saya goreng ikan seperti itu kemudian saya goreng ini tempe dan yang terakhir itu saya masakin sop gitu ya tapi untuk sopnya itu ayamnya sedikit aja seperti itu gak yang banyak banget karena untuk stop apa stop lagi stop daging ayam itu sedikit saja gitu di kulkas jadi ya sudah lah gitu cuma satu potong kecil itu pun saya bagi-bagi gitu saya iris-iris kecil nah disini kenapa saya masakin tempe duluan daripada ikan karena entah kenapa kalaunya ikan yang digoreng duluan minyaknya itu langsung keruh gitu tapi kalaunya tempe ini yang duluan alhamdulillah masih bisa dipakai gitu untuk apa ngegoreng ikannya gitu gak yang keruh-keruh banget seperti itu nah lanjut lagi ke videonya ini tadi itu saya sudah masukin bumbu-bumbunya ya teman-teman untuk yang bumbu uleknya itu sih saya cuma menggunakan bawang putih aja sama bawang merah gitu biasanya saya pakai yang chopper yang kecil yang ditarik itu yang blender manual itu jadi gak yang diulek gitu teman-teman kemudian untuk bumbu-bubuknya saya ada bumbu sop kemudian saya tambahkan ketumbar kayu bubuk kayu bubuk ya kayu manis bubuk gitu kemudian saya tambahkan merica saya tambahkan garam dan lain sebagainya pokoknya teman-teman udah tau sendiri deh gitu untuk bumbu-bumbu masak sop seperti itu nah ini alhamdulillah setelah tadi itu tempenya udah ini juga apa ya ikannya juga udah masak ya sudah digoreng gitu jadi tinggal saya plating ya teman-teman saya masukin gitu ke piring apa ya piring piring saji seperti itu nah alhamdulillah juga untuk kuasopnya ini udah mateng juga gitu jadi waktunya saya dan keluarga untuk makan gitu nanti setelah ini saya lanjut untuk beberes gitu sebenarnya ini video sebelum yang video kemarin ya teman-teman jadi karena video ini belum sempat saya edit gitu jadi duluan video tersebut yang saya upload gitu nah itu tadi untuk kuasopnya dan ini untuk lauk dan pendamping lauknya alhamdulillah sesederhana ini ya teman-teman tapi nikmat kok gitu apa ya inilah kebiasaan kami kalaunya pagi itu langsung makan yang seperti ini makan berat gitu ya kalaunya si kakakannya itu dia bisa makan ikan tapi harus disuapin kalaunya gak mau disuapin ya harus ini kalaunya saya meminta dia untuk makan sendiri ya harus ayam gitu ayam goreng gitu nah ini menu sarapan atau makan pagi kami jadi kalaunya teman-teman apa ya biasa makan roti atau gimana jadi ini ya kebiasaan kami gitu makanya langsung makan yang berat-berat gitu itu tadi untuk lauknya ada ikan kering juga gitu enak banget biasa ya lidah kampung gitu nah ini dia alhamdulillah setelah makan saya lanjut untuk berberes gitu jadi saya yang pertama saya lakukan kalaunya berberes itu kalau ngeliat cucian piring ini menumpuk saya harus cuci piring dulu gitu nah ini jangan salah fokus ya teman-teman dengan lemarinya yang udah itu kotor gitu jadi saya belum sempat untuk lapin gitu insyaallah saya akan segera ngelapnya gitu karena saya juga gak suka gitu kalaunya dapur kalaunya tempat saya ini rumah saya ini dalam keadaan kotor gitu jadi apa ya yang video saya bilang rumah saya itu berantakan banget itu sebenarnya bukan yang keseharian rumah kami ya teman-teman itu cuma pada saat rumah kami direnovasi oke sampai disini dulu video saya mohon maaf atas segala kekurangannya dah assalamualaikum selamat menikmati